Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau nge-share ke kalian semua mengenai keranjang kuning tiktok Jadi banyak banget yang komen bahwa sekarang itu gak bisa mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning Jadi biasanya katanya maksimal 1 aja, ada beberapa akun yang seperti itu Dan masih juga ada akun yang bisa mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning Contohnya kayak aku guys, aku masih bisa mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning tiktok Nah kebetulan ada yang komen juga ya di youtube aku, Inara Aku tadinya bisa masukin keranjang kuning lebih dari 1 Tapi sekarang gak bisa kak, kenapa ya gitu kan Aku mau bahas dulu buat temen-temen yang bisa mempromosikan keranjang kuning lebih dari 1 Komen di kolom komentar ya guys, kenapa bisa begitu juga Dan yang cuma 1, kalian juga bisa komen dan alasannya kenapa kok tiba-tiba bisa jadi 1 gitu Aku disini mau sekedar jelasin aja Karena memang dari info tiktoknya gak ada penjelasan secara resmi guys Jadi gak ada pemberitahuan secara resmi bahwa keranjang kuning itu bakalan hanya bisa share 1 produk aja gitu Nah contoh ini keranjang kuning punya aku, aku masih bisa share 2 produk ya guys Dan ini tuh sebenernya masih bisa lebih dari 2 produk Bentar, ini baru yang 2 produk, 2 produk Nih ada yang 3 produk juga Jadi memang konten aku atau tiktok aku masih aman guys Jadi masih bisa untuk nge-share lebih dari 1 keranjang kuning Dan solusinya pertama banyak juga yang komen di tiktok aku infonya bahwa akun lama yang diupdate di playstore gitu ya Maksudnya tiktoknya yang diupdate itu pengaturannya akan secara otomatis katanya berubah menjadi 1 keranjang kuning aja guys Jadi memang aku sebenernya belum diupdate Terus ada yang komen juga ternyata yang bisa mempromosikan lebih dari 1 produk itu adalah akun resmi guys Jadi buat teman-teman yang punya akun resmi dan akun pemasaran Coba dibedakan karena kebetulan punya aku ini adalah akun resmi Jadi bisa kemungkinan aku mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning Dan buat teman-teman coba dibandingkan juga yang akun pemasaran Akun pemasaran katanya cuma bisa share atau promosi 1 keranjang kuning doang gitu Jadi memang perbedaannya bisa jadi dari sana guys Cuma aku belum dapet info pastinya nih dari tiktok Aku sebenernya udah tanya ya ke CSnya Cuma belum dijawab juga udah lama banget Jadi buat teman-teman untuk hari ini mungkin infonya seperti itu ya Jadi coba dibandingkan antara akun resmi dan akun pemasaran Infonya bahwa akun resmi itu masih bisa mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning Dan untuk yang akun pemasaran katanya cuma 1 doang Coba di cross check bener gak ya Berarti kalau misalkan memang bener itu adalah alasannya guys Karena waktu aku ada 1 akun aku juga yang update Itu memang cuma bisa promosi 1 keranjang kuning gitu Jadi tolong buat teman-teman semua Untuk ngebedainnya coba ya Akun resmi katanya masih bisa nge-share lebih dari 1 keranjang kuning bener apa enggak Cuma karena aku memang akun resmi Aku memang bisa mempromosikan lebih dari 1 keranjang kuning guys Dan kebetulan aku juga mau mempromosikan produk tiktok Jadi ayo kita download dulu videonya Karena aku termasuk orang yang gak punya produk sampel untuk dipromosikan Jadi aku tuh download video-videonya dari Pinterest guys Jadi video-video Cina yang aku download itu dari Pinterest Dan kalau ada yang nanya aman gak sih selama ini aku aman-aman aja gitu Jadi buat teman-teman yang nanya aman atau enggak Aman guys Karena gak ada masalah sih selama ini Dan memang kan aku juga apa namanya Download videonya itu bukan dari konten orang Indonesia Ini konten Cina Dan untuk downloadnya kita gak bisa langsung download dari sini Kita harus download di Chrome Caranya downloadnya itu disini ada titik 3 Kita salin dulu tautannya Nah ini tuh kayak produk apa sih Alat pel gitu ya Terus masuk ke Chrome Kita download video Pinterest Nah kita pilih yang paling atas Dan kemudian Kalian bisa tempel linknya disini Dan download Dan buat yang nanya Cara download untuk video Cina Ini caranya ya Dan menurut aku cara downloadnya itu mudah banget Nah disini ada titik 3 Tinggal tap aja Kemudian download Kenapa aku bilang mudah Jadi downloadnya itu guys Gak banyak iklan gitu loh Biasanya kan kita Banyak diarahin ke Apa namanya Ke web-web lain ya Maksudnya kayak Tiba-tiba Pindah ke web-web lain Banyak iklan Enggak ini oke banget Mudah banget cara downloadnya Dan yang paling penting Kualitas videonya Kalian bisa lihat guys Ini tuh aku upload di Pinterest Kualitas videonya super bagus banget Dan gak pecah sama sekali Dan videonya udah dapet Kita akan masuk dulu Ke keranjang kuning Karena aku mau cross check Di keranjang kuning Ada gak alat pel yang seperti itu Gitu Masuk ke tiktok shop Kemudian tambah produk Kemudian tinggal search aja Kayaknya itu Apa ya Lapel dinding Nih yang kayak gini guys Nih Lapel dinding ini Udah sama banget Cuman mungkin beda warna Gak masalah Kita tambahin dulu Supaya nanti Aku biar Biar gampang Nambahin Atau masukin Ke keranjang kuningnya Terus Kalau misalkan Buat kalian Yang Mau filter Nih Filter aja Maksudnya kayak Mau Pilih produknya Misalnya Yang Penjualannya Banyak Gitu Nah bisa banget Nih aku Pilih produk Yang penjualannya Banyak Cuman yang munculnya Kayak gini guys Jadi gak apa-apa ya Jadi Karena aku kan Tadi udah dapet ya Yang mirip banget Dengan gambar tuh Produknya Dan sekarang Kita boleh memilih Produk Yang berbeda Dengan video Gitu Jadi kayak Ini tuh buat Supaya Bervariasi aja Gitu Dan orang Bisa memilih Apa namanya Produknya Berbeda Dengan Yang di video Gitu Karena macem-macem Kayak gitu Lapel tembok Ada Lapel lantai Juga ada Nah oke Aku udah Tambahin Kemudian Kita langsung aja Nih Masuk Kesini Kita mau Tambah ya Tinggal Unggah Nah Ini Nah Kalau misalkan Mau tambah Suara Kita tinggal Ganti aja Sama suara Yang memang Lagi Up Karena tadi Ada suara Bawaan Atau suara Aslinya Kita bisa Kecil Suara Asli Dan tambahin Penambah Suaranya Kalau udah Kayak gini Tinggal Klik Berikutnya Nah Sampulnya Kalian tinggal Pilih aja Karena Sampulnya Banyak Banget Disini Beragam Sampul Terus Misalkan Lapel Multipungsi Nah Kemudian Selesai Kemudian Simpan Terus Tulis Deskripsi Wajib Banget Punya Barang Ini Guys Nih Tagar Jangan lupa Karena Tagar Juga Benar-benar Penting Banget Ya Kemudian Udah Tambahin Tautan Nih Ini Lapel Yang pertama Aku mau Nambahin Lapel Yang ini Karena Ini Yang Persis Banget Dengan Video Nih Kalau Ada Remove Kayak gini Kalian Tinggal Hapus Aja Kemudian Tinggal Tambah Terus Tambah Lagi Produknya Nah Tambahin Yang Berbeda Atau Yang Jenisnya Berbeda Dan Harganya Berbeda Maksudnya Kategorinya Berbeda Aku Masukin Alat Pail Cuman Berbeda Bentuk Gitu Nih Kalian Bisa Lihat Sendiri Aku Masih Bisa Mempromosikan Lebih Dari Satu Keranjang Kuning Jadi Ini Aku Masih Aman Kemudian Posting Oke Kita Sambil Tunggu Dulu Karena Biasanya Ngelink Ke Keranjang Kuning Lumayan Butuh Proses Dulu Kita Ini Dulu Nah Udah Muncul Nih Kalian Lihat Ini Lihat Produk Ada Empat Jadi Keranjang Kuning Itu Ada Empat Ini Aku Masukin Dari Mulai Bentuknya Yang Berbeda Tapi Ada Bentuk Yang Sama Dengan Video Yang GSS Pembersih Rumah Harganya Rp79.000 Itu Sama Banget Dengan Yang Di Video Cuman Aku Masukin Lagi Produk Yang Lain Supaya Orang Bisa Memilih Lebih Dari Satu Produk Atau Misalkan Dia Beda Dari Yang Di Video Itu Gak Masalah Yang Penting Jenisnya Sama Sama Alat Pell Seperti Itu Untuk Infonya Dari Aku Mengenai Keranjang Kuning TikTok Dan Udah Aku Jelasin Dari Awal Solusi Untuk Keranjang Kuning TikTok Kenapa Yang Gak Bisa Sebenernya Bukan Solusi Itu Kayak Kasih Info Bahwa Keranjang Kuning Kenapa Gak Bisa Maksudnya Gak Bisa Masukin Lebih Dari Satu Gitu Oke Teman Teman Itu Dia Video Dari Aku Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On my Next Video Bye